Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Tanti Oke hari ini aku mau kembali lagi ke konten aku Yaitu ngopi bareng Tanti Dan di ngopi bareng Tanti Kali ini aku mau Bahas tentang Ta'aruf Nah jadi kenapa aku Mau bahas tentang ta'aruf Jadi kemarin itu video aku Yang tentang pernikahan itu Alhamdulillah udah tembus ke Seribu viewers gitu Terus Dan ternyata banyak banget Yang apa ya Yang excited banget sama video itu Terus akhirnya banyak yang nanya di instagram aku Lewat DM nanya tentang Detail-detail pernikahan aku Mulai dari Kak ganti bajunya berapa kali Terus Kak ada biaya tambahan gak Untuk di tempatnya itu Terus Ada juga yang nanya Apa ya Souvenirnya Wah banyak banget yang nanya kayak gitu Terus Banyak banget juga yang nanya Tentang Kak gimana bisa kenal sama suami Kok tiba-tiba mutusin buat nikah Jadi aku kenal sama dia itu Bener-bener Tidak disangka Tidak diduga Dan bener-bener kayak yang Apa ya Apa ya Mukjizat Pokoknya seperti itulah Jadi aku tuh sekitar Beberapa tahun yang lalu itu Aku memutuskan untuk Kalau kata orang hijrah Kayak gitu lah Untuk memperbaiki diri aku Jadi aku disitu mulai pakai hijab Mulai jadi kayak Apa ya Kayak sering datang ke kajian Terus akhirnya aku tahu Hukum tentang Pacaran itu seperti apa Dan aku gak mau Kalau misalnya sampai aku pacaran itu Akhirnya Ayah aku atau abu aku yang nerima Atau nanggung dosanya Dan aku Gak mau itu Aku pengen Nanti aku bisa ketemu sama keluarga aku Di surga Kita bisa kumpul lagi Jadi aku Ingin memperbaiki diri aku Nah dari situ Aku mulai belajar 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 Apa ya Kayak banyak-banyak tanya Soal ta'aruf Soal pernikahan Dan banyak hal pokoknya ya Yang aku pelajari Tentang Islam Seperti itu Jadi aku emang udah Islam Dari lahir Cuman mungkin Masih banyak hal yang Tidak aku ketahui Masih banyak hal yang Bener-bener aku gak tahu Dan aku gak mengerti Aku gak tahu hukumnya Seperti apa Dan akhirnya Aku tahu hukumnya Orang berpacaran itu Ternyata Lebih berat Dibanding Membunuh Yang membunuh aja Itu hukumannya udah berat Dan ternyata Lebih tinggi lagi Hukum yang Berzinah Nah Zinah ini Bukan hanya Kalian melakukan Hubungan Suami istri Di luar pernikahan Bukan Jadi pacaran itu Pun juga Termasuk dalam Kategori Zinah Ya kan Nah Cuman mungkin Zinahnya Zinah kecil Tapi kan dimulai dari Zinah kecil itu Akan tumbuh menjadi Zinah-zinah yang Besar Karena aku ya Tahu Dosa aku sudah banyak Jadi aku tidak mau Menumpuk dosa aku Dengan hal-hal Seperti itu Akhirnya Aku mutusin Untuk Ya udah Aku gak mau pacaran Akhirnya aku mau Taruf aja Terus akhirnya Ketemulah Dengan si suami Aku ini Terus ternyata Dia satu Frekuensi Satu tujuan Satu Apa ya Kayak satu Pokoknya satu 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 keinginan lah Kita itu Jadi Satu manhad juga Kalau dia Pengennya langsung Menikah Aku juga pengen langsung Menikah Gak mau pacaran Gak mau menumpuk Dosa Jadi yaudah Akhirnya kita Menikah Dan akhirnya Aku taruf Kenapa aku Memilih Untuk ta'aruf Gak mau Banyak banget Yang nanya sama aku Kenapa lebih mirih Ta'aruf Dibanding pacaran Jadi Yang pertama Ta'aruf itu adalah Sebagai Apa ya Kayak Proses penjajakan Eh proses penjajakan Yang Akan menuju Ke pernikahan Jadi kalau misalnya Kita cocok Kita serak Yaudah Alhamdulillah Berarti lanjut Kalau misalnya enggak Yaudah Tawakal aja Nah Bedanya ta'aruf Dengan pacaran itu Kalau misalnya ta'aruf Kalian gak perlu Jalan-jalan Kalian tidak akan Ada orang yang Merasa dirugikan Atau merugikan Seseorang Karena kan Kita belum terlalu Saling keterkaitan hati Ibaratnya gitu ya Kita belum Belum yang Romantis-romantisan Sayang lagi ngapain Sayang udah makan Kayak ngasih-ngasih Perhatian kayak gitu Karena ta'aruf itu Enggak ada Yang kayak gitu Dua Kenapa Alasan aku Lebih milih ta'aruf Dibanding pacaran Adalah Ta'aruf itu Menurut aku Lebih fair Kenapa? Karena Saat ta'aruf itu Kita bener-bener Menggali informasi Tentang Pasangan kita Itu bener-bener Fokus Ya kan Kita bener-bener Akan Sangat-sangat Sangat-sangat Menggali Akan sangat-sangat Sangat-sangat Selektif Dengan calon Kita itu Yang lagi kita Ta'aruf itu Aku bener-bener Aku pribadi Aku bener-bener selektif Banget Aku bener-bener Banyak banget Nanya tentang dia Mulai dari kebiasaan buruk Sampai kebiasaan baik Dia bangun Tidur Sampai mau tidur Dia seperti apa Terus dia sukanya apa Makannya yang dia gak suka apa Dia suka makan apa Terus dia suka warna apa Kebiasaan dia apa Olahraganya dia apa Kerjanya dia apa Itu bakal aku tanyain Semu Enggak bukan bakal Emang aku tanyain semuanya Saat aku ta'aruf Dan itu tuh kita Menggali informasi Bukan cuman dari Dianya doang Dari suami aku doang nih Aku bener-bener Menggali informasi Tentang suami aku tuh Bener-bener dari Ibunya juga Terus Aku bener-bener Nanya semuanya Sama ibunya Bener-bener Nanya dia itu Biasanya seperti apa Sifat buruknya apa Kayak gitu-gitulah Pokoknya Ta'aruf ini juga Kalian sebagai seorang perempuan Enggak perlu yang harus Dendan secantik-cantiknya Buat jalan sama dia Atau misalnya yang cowok Harus Mempersiapkan uang yang lebih Untuk teraktir si cewek Di ta'aruf ini Enggak ada Karena kita kan Enggak ada sama sekali Yang harus ketemu bareng Jalan-jalan Nonton Makan Kayak gitu-gitu Sama saling Enggak ada Kita emang bener-bener Menujukan si ta'aruf ini Untuk tahap kepernikahan Makanya kita lebih kefokus Untuk menggali informasi Dari pasangan kita Di ta'aruf ini juga Karena kalian sudah Menggali informasi Sebanyak-banyaknya Tentang pasangan kalian Kalau misalnya Sekiranya kalian Enggak cocok nih Sama Kriteria Sama dia Dan tidak cocok Dengan kriteria kalian Yaudah itu bisa Kalian tinggalin Tinggalin Cuman kalian harus Bilang Kenapa alasan kalian Enggak cocok sama dia Dan Dan orang yang Lagi kita ta'aruf ini Juga harus Bisa mengerti Dan bisa menerima Apa keputusan kita Jadi Kayaknya itu Bener-bener Kayak Bukan kayak pacaran Bertahun-tahun Terus tiba-tiba putus Itu kayaknya Sia-sia banget Main ta'aruf itu Enggak ada hal yang Sia-sia Itu aja Video aku Ada video aku Pembahasan aku Tentang ta'aruf Kalau kalian misalnya suka Sama videonya Kalian boleh like videonya Dan kalian jangan lupa Subscribe ke channel aku Terus kalian share Keselesesan media yang kalian punya Kalau kalian yang pengen aku Bikin kayak tip Tutorial DIY Challenge Atau misalnya review Kalian boleh comment di bawah So Thank you so much for watching And see you next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax